Halo, selamat datang di channel Cara Merajut Nana Video kali ini saya membuat tutorial cara merajut untuk pemula Untuk tutorial lengkapnya, jadi ada macam-macam pola dasar rajut Teman-teman bisa klik playlist disini Disitu isinya lengkap ya teman-teman Ada pola single crochet, double crochet, dan pola dasar rajut lainnya Sekarang saya akan membuat pola 2 single crochet increase Atau penambahan jumlah stitch Dan 2 single crochet decrease Atau pengurangan jumlah stitch Sebelum kita lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Biar saya lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya Yang pertama kita buat rantai Teman-teman yang belum tahu cara membuat pola rantai Bisa klik disini Jumlah rantai yang kita buat bebas Disini saya membuat 16 rantai Tambahkan satu rantai Kita akan mulai membuat 2 single crochet increase Caranya kita lewati satu rantai Masuk rantai kedua dari hakpen Disini Kita buat single crochet yang pertama Kemudian Dalam rantai yang sama Kita buat satu single crochet lagi Jadi inilah yang disebut dengan increase 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 itu Satu rantai atau satu stitch Diisi dengan dua pola Disini Pola single crochet Jadi Satu rantai saya isi dengan Dua single crochet Rantai kedua Sama Kita isi dengan Dua single crochet Satu rantai Rantai saya isi dengan Dua single crochet Increase Kebalikan dari decrease Jadi kalau increase Jadi kalau increase Itu dua single crochet Dalam satu rantai Atau dalam satu stitch Kalau decrease Itu pengurangan jumlah stitch Begini ya teman-teman Kita isi setiap rantai Dengan dua single crochet Sekarang kita lanjutkan Sampai pada rantai yang terakhir Saya sudah sampai pada rantai yang terakhir Jadi hasilnya seperti ini Kalau kita panjangkan rantai dasarnya Hasilnya seperti rumba ya teman-teman Ini kita sebut sebagai baris yang pertama Selanjutnya Saya akan membuat baris kedua Caranya Tambahkan satu rantai Jadi Setiap kita akan membuat baris Atau memulai baris Selalu kita tambahkan rantai Seperti Pada rantai dasar ini Kita tambahkan satu rantai Jadi Totalnya ada 17 Kenapa kita tambahkan satu rantai? Supaya kita tidak mengurangi Jumlah rantai Atau jumlah stitch Setelah kita Membuat satu rantai Kita putar Baris kedua Saya akan membuat Dua single crochet decrease Jadi kalau pada baris pertama Kita buat penambahan Jumlah stitch Baris kedua Kita membuat Pengurangan jumlah stitch Caranya Kita lewati Satu rantai Masuk Pada stitch yang pertama Ini Stitch yang pertama adalah Rantai kedua dari hakpen Satu Dua Kita sudah Mengambil benang Dari stitch pertama Ini tidak kita Tarik seperti ini Jadi Kita langsung Masuk Pada stitch Yang kedua Kita masuk Tarik benang Setelah ada Tiga benang Pada hakpen Lalu kita Tarik Nah Kita sudah Melakukan Pengurangan jumlah stitch Dari dua stitch Satu Dua Kita rangkap Menjadi Satu stitch Kita buat lagi Dua single crochet Decrease Sekarang kita Masuk Pada stitch Ketiga Kemudian Masuk lagi Stitch keempat Setelah ada Tiga benang Baru kita Tarik Jadi satu Mulai kelihatan ya Teman-teman Jadi yang tadinya Empat stitch Kita Gabung Sekarang Jadi dua stitch Inilah Yang disebut Dengan Dua single crochet Decrease Jadi kebalikan Dari increase Kita buat lagi Dua single crochet Decrease Yang ketiga Bisa dipahami Teman-teman Kita tarik Lagi Dari stitch Berikutnya Seperti ini Lalu kita Tarik Sampaiồn Berikutnya Ketika Sampai 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 Dari Pihar Nesampai expected Sampai voir kita gabungkan setiap 2 stitch kita lakukan sampai pada stitch yang terakhir saya sudah selesai membuat 2 sc increase dan 2 sc decrease kita balik seperti ini baris yang pertama 2 sc increase kemudian baris kedua 2 sc decrease pada baris yang pertama kita punya 32 stitch kemudian baris kedua kita balik lagi punya 16 stitch atau sesuai dengan jumlah rantai dasar kemudian yang terakhir kita kunci benang jadi seperti itulah cara membuat 2 sc increase dan 2 sc decrease semoga penjelasan saya bisa dipahami jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka dengan tutorial saya dan jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati